KPUD Kota Sungai Penuh memastikan bahwa lokasi TPS pada pemilu serentak yang akan datang berada di lokasi yang aman dan tidak berada di daerah yang rawan bencana alam. Jika nantinya ditemukan lokasi mendidikan TPS yang tidak layak sesuai standar, maka wilayah tersebut akan mengikuti pemungutan suara susulan. Pemungutan suara untuk pemilihan umum serentak tahun 2024 tinggal menghitung hari. Namun sebagian wilayah di Kota Sungai Penuh masih terendam banjir hingga saat ini. Tentunya akan menjadi tantangan pihak KPUD Kota Sungai Penuh dalam menentukan lokasi tempat pemungutan suara yang aman dan layak. Ketua KPUD Kota Sungai Penuh Jumira Lestari mengatakan, pihaknya sudah memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemungutan Suara atau PPS di tingkat desa untuk memetakan wilayah yang aman untuk dijadikan sebagai lokasi tempat pemungutan suara pada pemilu nantinya. Ia juga menyebutkan ada beberapa desa yang masih terendam banjir, sehingga tidak ada tempat untuk memindahkan lokasi tempat pemungutan suara atau TPS. Untuk mencari solusinya, pihak KPUD Kota Sungai Penuh akan berkoordinasi dengan pihak KPUD Provinsi Jambi. Nah, dari informasi yang awal yang kita terima, ini hampir rata semua tempat di empat kecematan ini, yaitu Kota Baru, Ampera Rawang, kemudian Tanah Kampung dan Kumbun Debay, itu untuk satu desa, itu ada beberapa yang tidak bisa dipindahkan TPS-nya, artinya tidak ada lokasi untuk membentukan TPS. Jadi ini kita nanti akan koordinasi dengan KPU Provinsi, ini mencari solusinya. Ia menambahkan jika di kemudian hari pada saat akan diadakan pemungutan suara, ditemukan lokasi yang tidak layak atau tidak sesuai dengan standar untuk mendirikan TPS, maka tidak menutup kemungkinan wilayah tersebut akan mengikuti pemungutan suara susulan. Dari Kota Sungai Penuh, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan.